Selamat datang di channel Bang Salman Mohon like, subscribe, dan share agar kisah terbaik ini menyebar luas Assalamualaikum ladies and gentlemen Becinta sirah nabawi ya Seperti biasa memulai kisah kita membaca Alhamdulillah Juga kita baca solawat agar kita ikut selamat Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad Dasar kitab masih dari Ibnu Hisham, jilid 1 Buah jeruk ikan cupang, manusia buruk perilaku menyimpang Kisah ke-23 Raja Lahniyah, Yanova, Dhu, Syanadir Pemirsa tersebutlah kisah Raja bernama Lahniyah Nama lainnya adalah Hunayyah Nama lengkapnya ialah Lahniyah, Yanova, Dhu, Syanadir Dialah Raja yang ditakdir Mengambil alih kerajaan Yaman dari orang-orang Himyar Dari Raja sebelumnya yang terkapar Lahniyah ini tidak diketahui pasti nasabnya Dia dikenal sebagai Raja yang buruk perangainya Dialah orang dengan perilaku seks tidak benar Nafsu homoseksual ia umbar Dia menghancurkan sendi-sendi kerajaan Dia gagahi anak lelaki bangsawan Dari suku Himyar bangsa Yaman Pemirsa, perbuatan buruk, terkutuk Ini perbuatan yang sangat maksiat Allah melaknat Setelah melakukan perbuatan kejinya Biasanya dengan bangga ia menyebarluaskannya Ia pamerkan kebejatannya Sampai tiba saatnya Takdir menghadangnya Lahniyah ia memanggil anak lelaki Dari orang yang pemberani Namanya Zul'ah Zunuwas bin Taban Asad Pemuda yang buas Dengan fisik sangat kuat Saat Taban Asad menutup mata Ini Raja Yaman Seperti yang sudah saya sampaikan Kisahnya di sebelumnya Saat Taban Asad menutup mata Zunuwas masih usia muda Dia adalah adik Dari dua raja Sebelum Lahniyah yang bejat Yaitu Hasan Dan Amr bin Taban Asad Ketika dipanggil menghadap Lahniyah Zunuwas sudah tahu apa yang akan terjadi Maka ia membawa pisau kecil di kaki Ia taruh di bawah sepatu untuk menjaga diri Zunuwas masuk ke dalam kamar Lahniyah Ketika Lahniyah akan melakukan aksi bejatnya Zunuwas langsung mendahuluinya Zunuwas menindihnya Lalu ia tusukkan pisaunya Hingga Lahniyah tewas Kematian yang keras Seperti gunting memotong kertas Pemirsa Lahniyah saat ia telah berhasil Saat kehormatan ia ambil Biasanya Saat menggagahi anak lelaki bangsawan Suku Himyar dari Yaman Ia perlihatkan kepada orang-orang Yaman Ia pamerkan Perbuatan bejat Ia tunjukkan Tapi rakyat kali ini terkejut Karena yang mereka lihat Bukan Lahniyah dengan seringai biadabnya Rakyat terkejut Yang mereka lihat kali ini Adalah sepenggal kepala manusia Kepala Lahniyah Raja mereka Yang sangat nista perangainya Rakyat bersorak melihatnya Di lubang dinding ada kepala Raja yang mereka benci Kini sudah mati Pemirsa Zunuwas Pemuda buas Setelah Melakukan Aksinya Membunuh Ia langsung lari Entah Tidak kemana Membawa diri Rakyat Yaman Rakyat Yaman lalu mengejarnya Zunuwas Tidak bisa bergerak kemana-mana Orang-orang berteriak Berteriak Kepadanya Meminta menjadi raja Meminta Zunuwas Menjadi raja Tidak ada yang pantas Menjadi raja Bagi kami Kecuali engkau Rakyat Yaman Bosan Dengan keadaan kacau Maka Zunuwas pun Menjadi raja Meneruskan kekuasaan Orang-orang Himyar disana Yang sempat Dirusak oleh raja Yang bukan Dari kalangan mereka Pemirsa Pecinta Sirah Nabawiyah Demikian Kisah ini Mari kita Tutup Berdoa Ya Allah Aku mohon Engkau Melindungi Seluruh lelaki Islam Dari keburukan Homoseksual Dan demikian Pula Untuk wanita Wanita Islam Aku mohon Engkau Melindungi Mereka Juga Amin Kopi Kada Luarsa Diminum Gak Papa Demikian Pemirsa Sampai Jumpa Saya Bang Salman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh